Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menampilkan dokumen tersembunyi di HP Realme C61 Nah teman-teman, di HP Realme C61 saya disini sebenarnya ada satu dokumen teman-teman Tapi disini tidak ditampilkan karena saya sudah menyembunyikannya Nah kemudian bagaimana cara untuk menampilkan dokumen tersembunyi di HP Realme C61 Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk ke pengaturan teman-teman Atau disini kalau di Realme namanya setelan Kita ketuk saja setelan Setelah kita berada di setelan kita cari pilihan fitur khusus Setelah ketemu pilihan fitur khusus kita ketuk saja pilihan fitur khusus seperti ini Kemudian di fitur khusus kita scroll ya teman-teman Kita cari yang namanya berangkas pribadi Setelah ketemu pilihan berangkas pribadi kita ketuk saja berangkas pribadi seperti ini Setelah itu kita masukkan ke atasan di privasinya Disini saya menggunakan pola teman-teman Jadi saya akan memasukkan pola Nah setelah itu kita akan dibawa ke folder atau berangkas pribadi Di folder dokumen di HP Realme C61 saya disini ada satu item Ini artinya ada satu dokumen tersembunyi Oke kita ketuk dokumen Ini adalah dokumen yang saya sembunyikan teman-teman Untuk menampilkan dokumen ini kita ketuk dan tahan Setelah ter-checklist kita ketuk tombol jadikan publik di bawah sini Kita ketuk Setelah itu kita pilih lokasinya Saya akan menyimpannya di lokasi khusus Jadi kita ketuk lokasi khusus Disini saya akan menyimpannya ke folder download teman-teman Karena dokumen ini adalah dokumen yang saya download Jadi saya akan menyimpannya di download seperti ini Kita ketuk pindahkan ke sini teman-teman Nah dengan demikian dokumen tadi akan dikeluarkan dari berangkas pribadi Disini di dokumen sudah 0 item Oke kita lihat dokumen yang sudah saya tampilkan tadi Kita masuk ke file saya Di file saya dokumennya sudah muncul satu teman-teman Oke demikian tutorial cara menampilkan dokumen tersembunyi di HP Realme C61 Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh